Dukung program keluarga berencana di Indonesia, staf ahli wali kota bidang perekonomian pembangunan investasi kota Palembang, Dr. Letizia, menghadiri kegiatan intensifkan pelayanan KBKR bersama mitra kerja pada kegiatan momentum hari kontrasepsi sedunia tahun 2023 dengan pemberian alat kontrasepsi kepada masyarakat di RSUD Gandus, Palembang pada selasa pagi. Dalam kesempatan tersebut, staf ahli wali kota bidang perekonomian pembangunan investasi kota Palembang, Dr. Letizia, mengatakan, KB Kesehatan dalam rangka hari kontrasepsi sedunia ini merupakan waktu yang tepat untuk mengajak mitra-mitra seperti BKKBN, TNI, dan Fakultas Kedokteran Unsri dalam menggiatkan program KB Kesehatan. Di kota Palembang, gerakan KB Kesehatan sendiri sudah didukung berbagai pihak seperti Camat, Lura, OPD, dan PKK di Puskesmas dan berbagai Faskes yang ada. Berbagai layanan KB seperti pemberian pil, pemasangan implan, dan IUD sudah dilakukan di Palembang. Staf ahli wali kota bidang perekonomian pembangunan investasi kota Palembang, Dr. Letizia, menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan momen ini guna mendapatkan pelayanan KB agar mendapatkan generasi berkualitas dan menghindari stunting. Jadi untuk masyarakat, terutama yang ada di kota Palembang, mari manfaatkan momen seperti ini untuk mendapatkan pelayanan KB. Jadi kita tahu banyak, masih banyak wanita manusia sumber yang mempunyai pelayanan KB. Itu juga bapak-bapaknya sebenarnya, bukan hanya ibu-ibunya, tapi sekarang banyak ibu-ibunya yang menggunakan kontrasnya. Karena begitu pentingnya kita membuat perencanaan dalam keluarga sehingga mendapatkan generasi yang berkualitas. Anak-anak yang sehat, yang kuat, dengan rencana yang memang sudah mantap dari keluarga, dua anak saja cukup, tiga boleh ya Pak. Tiga juga boleh, asal yang penting anaknya bisa dijaga, dikisahkan, sehingga sudah benar lepas standi. Itu pentingnya, kita mengatur kelahiran. Sandi Pratama, Pal TV